Jasad perempuan dalam kondisi membusuk ditemukan terkubur lumpur di kawasan Perbukitan Menoreh, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Warga Perbukitan Menoreh, tepatnya di Dusun Kerajaan Desa Kerasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan yang terkubur lumpur bercampur air dalam kondisi membusuk di sebuah kolam untuk merendam reng abu. Reng bambu maksud kami. Jasad perempuan ditemukan oleh Satuan Reskrim Polres Tamagelang dan saat melakukan penyelidikan terkait dengan kasus orang hilang atas nama Andriani, warga desa Kuadran, Kecamatan Kajoran. Korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada pertengahan bulan Desember silam. Pihak kepolisian terpaksa menyedot air yang berada di dalam kolam tersebut untuk mengevakuasi jenazah. Guna kepentingan proses penyelidikan dan untuk mengetahui pasti identitas jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Montilan untuk dilakukan otopsi. Saat ini kasus penemuan jasad perempuan tersebut masih ditangani oleh Satres Krim Polres Tamagelang. Ya kami akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan Kapolres Tamagelang. Ada Kombes Pol Mustafa untuk mengetahui mengenai peristiwa ini. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam Mbak Kenana. Pak Mustafa bagaimana awal mula kemudian polisi menerima laporan dan ditemukan jasad perempuan ini Pak di dalam lumpur? Terima kasih Mbak Kenana selamat malam. Jadi dapat kami laporkan peristiwa ini bermula daripada aduan daripada salah satu anak korban yang pada tanggal 18 Desember melaporkan tentang adanya orang hilang yaitu orang tua daripada pelapor ataupun korban yang sudah beberapa hari tidak bisa dihukumi Mbak Kenana. Kemudian dari laporan tersebut ditirahkan oleh Satres Krim Polres Tamagelang tentang adanya orang hilang dan dari hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh anggota kami mengindikasikan bahwa korban menjadi salah satu korban daripada pembunuhan ataupun penganayaan daripada suaminya Mbak Kenana. Oke. Apa Pak tanda-tanda kemudian yang membuat kepolisian bisa mengambil kesimpulan dugaan adanya kasus pembunuhan ini? Dan tadi dikatakan salah satu korban. Artinya apakah ada korban lain begitu Pak? Jadi kabar kami sampaikan Pak Kenana hasil pemeriksaan adanya orang hilang kami cek di PKP karena kebetulan tanggal 15 Desember anak korban mengantarkan korban ke rumah suami daripada korban Mbak. Jadi dapat kami sampaikan bahwa korban ini menikah banyak tiga kali dan pelaku ini menikah sebanyak dua kali. Memang tempat tinggal si korban tidak hanya di rumah pelaku namun juga di rumah di Kecamatan Gajoran. Tanggal 15 diantar ke rumah pelaku dan tanggal dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 si korban tidak bisa dihubungi oleh anaknya Mbak Kenana. Nah mendasari hal tersebut adanya laporan orang hilang anggota kami melaksanakan olah TKP berasal dari para saat korban diantarkan. Nah pada saat diantarkan ke korban dan olah TKP anggota kami menemukan gelang yang biasa dipakai oleh korban. Kemudian kami kembangkan kami interogasi kepada suaminya ternyata suaminya mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan penganiayaan yang mengibatkan istrinya meninggal dirinya Mbak Kenana. Dan kemudian artinya petunjuk mengenai lokasi jasad perempuan atau korban ini diketahui dari petunjuk yang diperoleh dari pelaku begitu Pak Mustafa? Betul Mbak Kenana. Jadi pada saat kita temukan gelang dari para korban, suami kita bawa ke kores. Namun tersangka belum sampai dengan beberapa saat tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah kita laksanakan interogasi yang bersangkutan akhirnya mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan tidak didana penganiayaan yang mengibatkan korban meninggal dunia Mbak Kenana. Dan sampai menunjukkan lokasi mengubur dari korban ini Pak, hingga terkubur lumpur itu? Jadi peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tanggal 15 malam Mbak Kenana. Pada saat korban minta diantarkan ke kebangkijat oleh suaminya. Namun pada saat berangkat dari rumah, kurang lebih 30 meter dari rumah, di korban menurut keterangan tersangka atau suaminya memaki-maki suaminya dengan menyampaikan bahwa suaminya adalah cacat dan bila dibandingkan dengan suami yang sebelumnya kalah jauh. Mengibatkan tersangka sakit hati, kemudian mencekek seher korban, sampai dengan terjatuh dari motor, kemudian membenturkan kepala korban ke beton atau jalan yang dilupati oleh tersangka dan korban Mbak Kenana. Sudah berapa lama Pak kalau dari hasil pemeriksaan kepolisian korban ini terkubur di lumpur tersebut? Jadi korban ini dikubur sebanyak dua kali Mbak Kenana. Pada tanggal 15 malam itu korban sudah dikubur dengan kedalaman yang jangkal. Dan tanggal 16 pagi bukti 5 timbunan yang sedikit tadi ditimbun kembali Mbak Kenana. Jadi kurang lebih kalau dihitung dari tanggal persiwa hampir 20 hari korban ditimbun di lokasi tersebut Mbak Kenana. Oke. Dan untuk hukumannya sendiri Pak untuk pelaku ini dan termasuk juga motif artinya didasari karena rasa sakit hati? Jadi motifnya adalah sakit hati daripada perkataan korban terhadap pelaku yang memang sebelum kejadian juga sudah bertengkar Mbak Kenana. Dengan binaan dan ucapan suami yang cacat dan bila dibandingkan dengan suaminya yang dutuh kalah jauh Mbak Kenana. Jadi sementara tersangka kita terapkan pasal 38 KUHP dan kekerasan ataupun pengalaman sebuah kekerasan dalam ruang tangga Mbak Kenana. Oke. Baik. Terima kasih Kombes Paul Mustafa Kapolresta Magelang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mbak Kenana. Selamat malam Mbak Kenana.